Su Yun tidak tahu siapa pencipta alam iblis sejati itu, dan apakah dia masih hidup, Su Yun juga tidak tahu. Namun, ada satu hal yang dia tahu, dan itu adalah kekuatan sang pencipta sangat misterius. Ya, tidak kuat, tapi ajaib. Dia belum pernah mendengar tentang harta karun seperti token Dewa Iblis. Untuk dapat memindahkan seseorang ke sisi pemiliknya, apakah ini sesuatu yang bisa dicapai oleh kemampuan biasa? Belum lagi melewati seluruh Devil Cultivator dari True Devil Realm. Bahkan memikirkan hal semacam ini sangat menakutkan. Adegan seperti apa itu? Dengan senjata ini, perjalanan ke dunia abadi kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah, tapi Su Yun masih memiliki satu kekhawatiran lagi yang membuatnya sangat khawatir. Bagaimana iblis dan monster dari masa lalu kembali ke dunia abadi kembali? Dendam antara dunia abadi dan alam iblis sejati telah lama terbentuk, jadi dia tidak takut membuat marah yang abadi. Namun, dengan begitu banyak penggarap iblis memasuki dunia abadi, itu pasti akan menyebabkan kekacauan dan mengingatkan semua makhluk abadi di dunia abadi. Jika dia tidak segera memindahkan penggarap iblis ini, semua makhluk abadi di dunia abadi akan berkumpul dan mengelilingi penggarap iblis. Perbedaan kekuatan antara alam iblis sejati dan dunia abadi tidak hanya sedikit, begitu dia dimusnahkan, Su Yun akan menjadi pendosa di alam iblis sejati. Haruskah saya menggunakan Demon God Order lagi ketika saya kembali ke True Demon Realm? Ini sepertinya terlalu boros. Lagi pula, benda suci semacam itu hanya bisa digunakan tiga kali, dan sungguh tidak pantas menyianyakannya seperti ini. Dia memeras otaknya, tetapi tidak bisa memikirkan tindakan balasan. Selain itu, semua penggarap iblis dan iblis di alam iblis sejati perlu diatur dan dikoordinasikan. Tidak mungkin baginya untuk memberitahu penggarap iblis dan iblis ini sebelumnya, jika tidak, berita itu akan bocor dan situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Ketika saatnya tiba, banyak iblis akan dikirim ke dunia surgawi tanpa alasan dan tidak tahu harus berbuat apa. Begitu kekacauan muncul, itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Meskipun Master Sekte telah memberinya harta, pada saat yang sama harta itu sangat kuat, itu juga menyebabkan banyak masalah bagi Su Yun. Lupakan saja, jangan pikirkan lagi. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku harus menggunakannya lagi. Su Yun menghela nafas dan menyimpan lencana dewa iblis ke dalam tas spasialnya. Oktagon Anisid selalu sangat efisien. Meskipun setiap kali dia melihatnya, dia akan selalu menguap dan tertidur seolah-olah dia sedang bermalas-malasan. Namun, setiap kali dia menemukan sesuatu yang besar, dia akan selalu menjadi yang pertama menyelesaikannya. Dengan sangat cepat, penggarap iblis yang dikendalikan oleh Sekte Iblis Sejati telah berkumpul di gerbang alam. Karena token dewa iblis, tidak perlu menghilangkan terlalu banyak pertahanan di pintu masuk. Banyak persona yang lebih penting tertinggal. Begitu mereka mundur ke alam iblis sejati, mereka dapat mengandalkan persona ini untuk bertahan. Satu Sekte Pencarian Abadi di Dunia Abadi mampu memaksa alam iblis sejati ke keadaan seperti itu. Begitu yang abadi bergandengan tangan, alam iblis sejati mungkin bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, kali ini, dia harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan tidak membiarkan yang abadi bereaksi. Dengan segala sesuatunya sudah siap, Su Yun berencana berangkat dan pergi ke dunia abadi sendirian. Oktagon Anisit ingin bepergian bersamanya, tetapi ditolak oleh Su Yun. Kekuatan alam iblis sejati membutuhkan seseorang untuk mengendalikannya. Jika ada segi delapan pergi, tidak ada yang bisa menekan keberadaan penggarap setan ini. Hanya dengan mengembunkan kekuatan ini dengan baik, Tinju Su Yun akan memiliki kekuatan untuk menyerang, dan itu akan menyakitkan. Su Yun, yang telah meninggalkan alam iblis sejati sendirian, menuju pulau berkabut tanpa henti. Dengan bantuan Oktagon Anisit, dalam waktu kurang dari sehari, dia melompat kembali ke celah yang bersinar dengan cahaya aneh, dan muncul di dunia abadi yang luas dan megah. Dengan perlindungan dari Imperial Battle Robe, Kinya tidak bocor, dan dia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam manapun tanpa terdeteksi oleh orang lain. Hal semacam ini, Su Yun secara alami adalah orang yang paling cocok untuk melakukannya. Suatu hari kemudian, Su Yun sudah memasuki air terjun awan putih. Memasuki tempat ini berarti dia telah melangkah ke wilayah sekte pencarian abadi. Dia tidak langsung menyerang, tetapi berkeliaran di sekitar air terjun awan putih. Di dalam air terjun awan putih, dia sering melihat murid-murid dari sekte pencarian abadi berkeliaran. Pada awalnya, Su Yun tidak tahu mengapa mereka berputar-putar, sampai makhluk abadi yang kuat tiba satu demi satu, apakah dia mengerti mengapa mereka ada di sini. Penerimaan Murid-murid ini semua digunakan untuk menerima orang-orang abadi yang telah bergegas ke sekte pencarian abadi. Ada banyak makhluk abadi, Su Yun menunggu di sini selama dua jam, dan lebih dari 30 makhluk abadi memasuki sekte pencarian abadi. Kultivasi mereka sangat kuat, Su Yun tidak dapat melihat menembus mereka. Dalam hal jumlah, bahkan 10 orang sekte pencarian abadi tidak dapat dibandingkan dengan sekte iblis sejati, tetapi orang-orang dari sekte pencarian abadi semuanya abadi, dan tidak ada kultivasi mereka yang lemah. Kemungkinan budidaya seorang murid elak, dari sekte pencarian abadi akan mampu melawan sesepuh dari sekte iblis sejati. Perbedaan kekuatan dalam pertempuran ini terlalu besar. Sekarang sekte pencarian abadi telah mengundang begitu banyak bala bantuan, sekte iblis sejati tidak memiliki cara untuk melawan. Su Yun mengerutkan kening, hatinya tenggelam. Sekte pencarian abadi sudah lebih dari cukup untuk melawan sekte iblis sejati, tetapi sekarang setelah mereka memanggil begitu banyak ahli, niat mereka jelas, mereka pasti ingin menelan alam iblis sejati. Su Yun telah mendapatkan warisan dari makam kuno, bagaimana dia bisa menghindarinya. Menabrak. Saat itu, cahaya ungu menyilaukan tiba-tiba datang dari cakrawala. Angin sepoi-sepoi bertiup dan awan putih melayang. Seluruh dunia abadi sepertinya menjadi gelisah karena kemunculan cahaya ini. Ketika para murid dari sekte pencarian abadi yang berkeliaran di sekitar air terjun awan putih melihat cahaya ungu, mereka segera bergegas. Mereka berbaris dalam dua baris dan berlutut dengan satu lutut. Ekspresi mereka tulus dan penuh hormat, dan tindakan mereka sangat serius. Saat cahaya ungu mendekat, para murid langsung berteriak serempak, salam, pelindung silong. Suara mereka bergema di seluruh langit. Saat suara itu menyebar, cahaya ungu perlahan bergerak. Cahaya berangsur-angsur melemah, dan beberapa sosok muncul di dalam cahaya ungu. Mereka lebih dari sepuluh makhluk abadi yang mengenakan jubah ungu mewah. Berdiri di depan orang banyak adalah seorang wanita berambut ungu, mengenakan jubah ungu, dan seluruh tubuhnya ditutupi per mata berwarna-warni. Wanita itu memiliki wajah cantik, bibir merah dan gigi putih, membuat orang sedikit terharu. Namun, ekspresinya sangat arogan, dan mata yang dia gunakan untuk melihat para murid dari sekte pencarian abadi dipenuhi dengan penghinaan. Tak satupun dari mereka yang melihatnya dengan hati-hati, tetapi hanya mengukurnya secara kasar, seolah-olah mereka merasa jijik hanya dengan melihatnya. Tidak mudah bagi pelindung ini untuk kembali ke sekte, dan kamu mengirimimu sampah untuk menyambut pelindung ini. Wanita bernama Zilong mendengus dingin. Ini. Para murid saling memandang dengan cemas, tetapi tidak berani mengeluarkan suara. Mereka hanya semakin menundukkan kepala. Zilong mendengus, rasa jijik di wajahnya semakin kuat. Tiba-tiba, dia menoleh, dan tatapannya mendarat di awan di kejauhan, dan berteriak, siapa? Keluar. Saat Suyun yang berada di balik awan mendengar ini, dia terkejut. Apa? Dia bahkan bisa merasakan Imperial Battle Robe menyembunyikan auranya. Apa sebenarnya tingkat kultifasi wanita ini? Atau mungkinkah harta sihir wanita ini sangat kuat? Apa itu? Masih belum keluar. Apakah Anda ingin saya melakukannya sendiri? Suara Zilong sudah menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya ke arah Suyun, menyebabkan awan yang menutupinya segera menghilang. Suyun tertegun. Siapa kamu? Zilong menatap Suyun dan berteriak dengan dingin. Aku, aku hanya orang yang lewat. Suyun segera berkata, dia sudah menyamar, dan tidak berbeda dengan makhluk abadi biasa. Lewat. Kamu berasal dari sekte mana? Aku, aku tidak punya sekte. Lalu kemana kamu pergi? Aku hanya ingin pergi ke sekte pencarian abadi. Aku ingin bergabung dengan sekte pencarian abadi. Suyun segera berkata, memuja. Zilong mengukur Suyun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa melihat melalui kultivasi dan auramu, aku tidak bisa merasakannya. Jika bukan karena sedikit ketidaknormalan saat awan dan kabut melayang, aku tidak akan melakukannya. Belum bisa merasakan keberadaanmu. Bicara lah, apa tingkat kultivasi Anda? Itu hanya roh sage. Suyun segera mengungkapkan kultivasinya. Lalu mengapa aku tidak bisa merasakan aura atau kultivasimu? Ini mungkin karena harta ajaib pada saya. Suyun tidak dapat menemukan alasan. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia terlalu sampah, jadi dia tidak bisa merasakannya. Kan? Harta karun ajaib. Mata Zilong bersinar dengan cahaya aneh, dan sudut mulutnya meringkuk, begitukah? Untuk dapat membuat spirit profound immortal tidak dapat melihat melalui budidaya spirit sage, harta sihir ini mungkin bukan barang biasa, bukan. Cepat singkirkan harta ajaib itu dan serahkan ke pelindung ini. Kamu secara terbuka merampokku. Suyun tertegun. Bagaimana pelindung ini bisa disebut mencuri apa yang saya inginkan? Itu hanya mengambilnya. Zilong mendengus, dan segera bergegas ke depan, muncul di depan Suyun dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat, tapi bagi Suyun, yang sudah mencapai batasnya, dia masih bisa bereaksi sampai tingkat ini. Namun, jika dia bertarung dengan orang ini sekarang, dia pasti akan mengekspos ki iblis. Begitu ki iblisnya bocor, sekte pencarian abadi akan waspada, dan situasinya akan mengerikan. Seluruh rencana kemungkinan besar akan gagal. Pada saat itu, upaya semua orang akan sia-sia. Memikirkan hal itu, Suyun diam-diam menghela nafas lega, dan segera berbalik untuk pergi. Namun, tangan Zilong tiba-tiba melepaskan seberkas cahaya ungu, yang berubah menjadi telapak tangan dan dengan keras menamparkan punggung Suyun. Bang! Suyun tidak mengelak, dan dengan paksa menerima serangan itu, dan dikirim terbang, jatuh ke tanah awan di kejauhan. Dengan perlindungan dari Imperial Battle Armor, level serangan ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Namun, untuk bertindak dan membingungkan orang ini, dia tetap memilih untuk mengaktifkan garis keturunannya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Kamu memiliki harta yang bagus, tetapi hanya pada level ini. He he, sampah sepertimu ingin masuk ke sekte pencarian abadi. Menyerah, sekte pencarian abadi tidak pernah menerima sampah. Zilong berkata dengan senyum dingin, dan berjalan menuju Suyun selangkah demi selangkah. Apakah begitu? Mata Suyun tanpa sadar mengungkapkan jejak niat membunuh, dia menyekadarah dari sudut mulutnya, tetapi masih menahan amarahnya, dia tidak bertindak impulsif, dan malah berbalik untuk lari. Zilong hendak bergerak, tetapi pada saat itu, suara yang menusuk telinga dari sesuatu yang merobek udara datang dari Cakrawala, dan hanya serangkaian suara kicau yang terdengar bergegas ke arahnya. Zilong mengangkat kepalanya untuk melihat, dan ketika dia melihat orang-orang bergegas, dia langsung terpana. Orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion. Selanjutnya, mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Jumlah mereka sangat mengejutkan, mencapai puluhan ribu orang. 922 Kemunculan tiba-tiba orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion membuat Zilong lengah, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk mengejar Suyun. Orang-orang ini datang dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka menerobos masuk ke air terjun awan putih dan dengan cepat mendekati Zilong. Orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion, mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke sekte pencarian abadi saya? Zilong berteriak keras untuk mencari keadilan. Tetua terkemuka dari Heaven Knocking Pavilion meraung, dan langsung menghancurkan telapak tangannya ke arah Zilong. Kekuatan abadi di telapak tangannya meletus, berubah menjadi tangan ki yang panjangnya beberapa meter dan lebar beberapa meter, dengan keras menekan Zilong. Orang-orang dari sekte pencarian abadi terkejut melihat bahwa orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion sangat marah, dan mereka mengerti bahwa orang-orang ini datang dengan niat membunuh. Kekuatan abadi Yuan Ungu. Zilong berteriak, cahaya ungu di sekujur tubuhnya meletus sekali lagi, dan serangan kipalem langsung dibubarkan oleh cahaya ungu. Zilong menarik cahaya ungu, dan menata para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Heaven Knocking Pavilion yang bergegas mendekat, wajahnya sangat suram. Dia langsung berbalik, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bergegas ke bagian dalam sekte pencarian abadi, sama sekali mengabaikan pengikut dan murid yang tersisa dari sekte pencarian abadi. Kecepatan Zilong sangat cepat, tetapi murid-murid itu tidak memiliki kecepatan seperti itu. Orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion dengan agresif menyerbu, langsung menghancurkan tubuh para murid ini dan memenjarakan jiwa mereka, tidak memberi mereka wajah sama sekali. Seluruh air terjun awan putih yang memuntungkan dan indah segera menjadi sangat kacau. Darah menodai awan putih murni menjadi merah, dan bahkan pemandangan aneh naga putih jatuh diganggu oleh makhluk abadi yang terpapar ini. Orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion tiba-tiba menyerang, dan ketika mereka bertemu orang-orang dari Immortal Saking Sek, mereka tidak memberikan wajah apapun, menghancurkan tubuh mereka dan memenjarakan jiwa mereka. Mereka seperti pasukan yang tak terhentikan, dengan gila-gilaan menyerbu ke arah perkemahan sekte pencarian abadi yang berdiri di belakang air terjun awan putih. Darah berceceran di sepanjang jalan. Anggota badan yang patah seperti biji wijen yang jatuh ke tanah putih, di mana-mana. Pembantaian telah resmi dimulai. Namun, orang-orang tirani dari Heaven Knocking Pavilion tidak menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam mengikuti di belakang mereka. Puluhan ribu makhluk abadi telah datang ke Heaven Knocking Pavilion kali ini. Mereka telah mengerahkan hampir semua kekuatan mereka. Kali ini, mereka hanya berjuang untuk satu nafas terakhir. Sekte pencarian abadi hanyalah sekte setengah abadi. Kekuatan keseluruhannya tidak bisa dibandingkan dengan Pavilion of Heaven Knocking. Namun, orang-orang dari Pavilion of Heaven Knocking telah mati di tangan Immortal Saking Sek berkali-kali. Ini tidak lagi hanya sombong dan merendahkan. Ini adalah provokasi yang lengkap. Terhadap provokasi yang lemah, Heaven Knocking Pavilion hanya memiliki satu tanggapan, serangan balik. Mereka ingin memberitahu sekte pencarian abadi siapa yang memiliki kepalan lebih besar di antara kedua sekte itu. Zilong kembali dari air terjun awan putih dan segera berlari ke pintu masuk utama sekte pencarian abadi. Wakil pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi, Siang Yang, berada di aula utama menerima ahli abadi lainnya yang telah dipanggil. Aula utama dipenuhi lebih dari 50 orang. Siang Yang duduk di kepala aula utama, tersenyum sambil berbicara dengan penuh keyakinan. Dia mengenakan jubah emas dengan pola coklat di atasnya. Dia terlihat sangat mewah. Dia tampak seperti pria parubaya berusia lima puluhan. Kulitnya agak gelap, dahinya penuh kerutan, janggutnya jarang, dan matanya sedikit menyipit. Dia memberi orang rasa keintiman yang kuat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wakil pemimpin sekte. Kamu datang dari jauh. Sekte pencarian abadi benar-benar merasa terhormat dengan kehadiranmu. Hari ini, aku, Siang Yang, di sini untuk berterima kasih kepada kalian semua. Siang Yang berdiri sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Pemimpin sekte Siang terlalu sopan. Bagaimana mungkin kita tidak datang ketika sekte pencarian abadi ada hubungannya? Itu benar. Urusan sekte pencarian abadi adalah urusan kita. Aku berhutang budi kepada sekte pencarian abadi. Meskipun aku bukan anggota sekte pencarian abadi, aku pasti akan melewati api dan air untuk sekte pencarian abadi. Beberapa orang di aula utama bergegas melayani Siang Yang, mengucapkan kata-kata luhur dan kata-kata manis. Siang Yang jelas dalam suasana hati yang baik. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Tolong jangan tidak sabar. Saya telah mengundang Anda semua ke sini hari ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Pemimpin sekte Siang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kami pasti akan mendukung Anda. Terima kasih banyak. Siang Yang mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak bertele-tele dan langsung ke intinya, alasan mengapa saya mengundang Anda semua di sini hari ini adalah untuk meminta Anda mengikuti sekte pencarian abadi saya ke alam iblis sejati. Kami akan sepenuhnya membersihkan dunia jahat dan jelek ini dan hapus tempat kotor ini. Berurusan dengan alam iblis sejati. Semua orang terkejut. Ini bukan masalah sederhana. Seorang wanita parubaya berbaju kuning berdiri, membungkuk dan berkata, pemimpin sekte Siang, alam iblis sejati tidak kuat. Akan mudah bagi sekte pencarian abadi untuk menghancurkannya, tapi, tidak mudah bagi yang abadi untuk pergi alam tanpa izin. Jika tidak ada alasan yang tepat, pembawa acara pengadilan abadi tidak akan mengizinkannya. Mereka akan khawatir kita akan mengambil kesempatan untuk menyerap lebih banyak sumber daya dan memperkuat diri kita sendiri, sehingga mengancam mereka. Jika kita membasmi alam iblis sejati, kita pasti bisa mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar, cukup untuk mengembangkan kekuatan abadi. Sekte abadi lainnya tidak hanya akan melihat kita mengambil tindakan. Jika bukan karena ini, bagaimana rilem iblis sejati bisa bertahan sampai sekarang? Jika kami tidak menyelesaikan dua masalah ini, saya khawatir kami tidak akan dapat melakukan apapun pada alam iblis sejati. Guru Taoise berpakaian kuning itu benar. Siang Yang mengangguk. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan menemukan bahwa tatapan semua orang terfokus padanya. Jelas bahwa setiap orang memiliki pertanyaan yang sama. Sebenarnya dua masalah ini sudah selesai. Terselesaikan. Bagaimana? Sangat mudah. Siang Yang tertawa, pertama-tama, nama tuannya. Saya pikir Anda semua kurang lebih pernah mendengar tentang masalah alam iblis sejati yang menghancurkan sekte tertinggi, bukan? Aku mendengarnya dari salah satu muridku beberapa hari yang lalu. Awalnya, saya dengan sepenuh hati berkultivasi untuk menjadi abadi, tetapi omong kosong semacam ini selalu mengalir ke telinga saya. Saya mendengar bahwa sekte tertinggi dan sekte pencarian abadi memiliki semacam hubungan. Mungkinkah ini namanya? Semua orang mulai berbicara, dan awal utama menjadi sedikit kacau. Itu benar. Siang yang mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, semua orang tidak tahu, pemimpin sekte dari sekte tertinggi adalah anak angkat dari pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi. Anak angkat. Semua orang tercengang. Jelas bahwa mereka tidak tahu tentang masalah ini. Ini adalah putra angkat saya, tetapi dia tidak ingin tinggal di sekte pencarian abadi untuk berkultivasi, jadi dia menciptakan sekte tertingginya sendiri dan mendirikan sektanya sendiri. Pendirian sekte tertinggi sebenarnya sebagian besar didukung oleh sekte pencarian abadi saya, jika tidak, bagaimana bisa begitu makmur, tetapi untuk beberapa alasan, seorang realm master muncul di alam iblis sejati, dan dimusnahkan, putra ketua sekte terbunuh, dan permusuhan ini tidak dapat didamaikan, oleh karena itu, ketua sekte secara pribadi memberikan untuk mengumpulkan kita untuk mendiskusikan hal-hal penting dan bersiap untuk membasmi alam iblis sejati, pertama, untuk mengembalikan kedamaian ke alam segudang, kedua, untuk memahami pengaruh pengkhianat di dunia abadi, dan ketiga, itu adalah untuk membalaskan dendam putra angkatnya. Jadi begitu. Semua orang mengangguk. Apakah pengadilan abadi telah memverifikasinya? Tentu saja, jika pemalsuan itu ditemukan oleh pengadilan abadi, mereka akan dihukum oleh pengadilan abadi. Pemalsu dan pemimpinnya akan langsung dibunuh, dan sekte itu juga akan dihancurkan. Saya percaya bahwa tidak ada seorangpun di seluruh imortal dunia akan berani melakukan hal seperti itu, tetapi hal ini mutlak benar, dan bukan alasan untuk pemalsuan. Lalu bagaimana menurut sekte lain? Saya khawatir mereka tidak akan hanya menonton sekte pencarian abadi melakukan hal seperti itu. Aku tahu. Siang yang tertawa, alasan mengapa alam iblis sejati tidak dihancurkan oleh dunia abadi selama bertahun-tahun, sebenarnya karena pembatasan antara orang-orang di dunia abadi. Jika tidak, sekte acak manapun akan cukup untuk membasmi alam iblis sejati, tetapi pembatasan semacam ini tidak permanen, alam iblis sejati telah berjuang di ambang kematian begitu lama, inilah saatnya untuk mengakhirinya. Setelah mengatakan itu, pandangan siang yang berbalik, dan dia menangkupkan tinjunya, semuanya, kali ini, setelah kita mengumpulkan pasukan, kita akan segera mengambil jalan pintas dan langsung menuju ke alam iblis sejati. Sementara kekuatan abadi lainnya belum. Perhatikan, kami akan menaklukkan seluruh alam iblis sejati dengan kecepatan kilat. Jalan pintas. Nafsu makan semua orang terguncang oleh kata-kata siang yang. Di mana jalan pintasnya? Ketika makhluk abadi berangkat dari dunia abadi, mereka harus melewati beberapa alam sebelum mereka dapat mencapai alam iblis sejati. Satu makhluk abadi baik-baik saja, tetapi membawa sekelompok makhluk abadi pasti akan menunda banyak waktu, dan dengan cara ini, akan mudah untuk mengulur waktu untuk sekte abadi lainnya. Begitu yang abadi lainnya terlibat, semua rencana kita akan gagal, tetapi sekarang berbeda dari masa lalu, Master Sekte telah menggunakan kemampuan ilahi tertingginya untuk menciptakan jalan yang luar biasa. Kita dapat menggunakan jalur ini untuk langsung memasuki jalan darah iblis dunia bela diri pamungkas, dan mencapai pintu masuk alam iblis sejati. Setelah menerobos pintu masuk, kita dapat langsung masuk dan membunuh jalan kita ke alam iblis sejati. Jalan yang mana itu? Semua orang sudah tidak sabar dengan siang yang alam tertinggi. Siang yang tertawa. Jantung semua orang berdetak kencang. Alam tertinggi. Dari dunia abadi ke alam tertinggi. Siang yang berbicara dengan sangat percaya diri. Mungkinkah, sekte pencarian abadi dan alam tertinggi selalu dihubungkan bersama? Bersihkan alam iblis sejati. Master Sekte Siang, saya pikir kita harus mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Tamu tak diundang telah tiba. Pada saat ini, sesosok ungu tiba-tiba menyerbuka olah utama dan dengan kasar menyelah kata-kata siang yang semua orang menoleh dan melihat orang yang telah tiba. Mereka semua berdiri dan membungku padanya. Salam, pelindung Zilong. Zilong, kamu di sini. Menghadapi kekasaran Zilong, siang yang tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menyambutnya dengan senyum. Semua orang yang hadir tahu mengapa. Meskipun Zilong memiliki temperamen buruk dan sangat arogan, dia masih setia pada Sekte Pencarian Abadi. Setelah masalah ini diputuskan dan dia dipanggil kembali, dia segera bergegas kembali. Lebih penting lagi, kultifasi Zilong sangat kuat. Tidak peduli siapa itu, mereka akan selalu menghormati yang kuat dari lubuk hati mereka. Berhentilah berbicara omong kosong, orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion telah tiba. Cepat beritahu Master Sekte untuk menangani orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion. Zilong berkata dengan suara rendah. Pavilion mengetuk surga. Siang yang mengerutkan alisnya, apakah utusan mereka sudah datang? Jika demikian, biarkan mereka masuk. Saya yakin ini hanya salah paham. Berikan saja kompensasi kepada mereka dengan beberapa harta ajaib. Kami akan memulai perang dengan alam iblis sejati, jadi kami tidak dapat menimbulkan masalah di sini. Utusan apa? Pavilion Heaven Knocking telah keluar dengan kekuatan penuh. Saat ini, hampir ada pasukan yang menyerang Sekte Pencarian Abadi kita. Zilong hampir menggeram. Ketika kata-kata ini jatuh ke tanah, semua orang terkejut. Laporan, Wakil Master Sekte, lapor. Sekte telah diserang. Pada saat ini, seorang murid masuk dengan panik dan berteriak sekuat tenaga. 923. Siang yang hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Mengapa Pavilion of Heaven Knocking Pavilion menyerang Immortal Sacking Sek tanpa alasan? Apakah mereka gila? Itu hanya kehidupan beberapa murid biasa. Apakah Pavilion Surga mengetuk Pavilion layak melakukan ini? Orang-orang di Aula Utama juga tercengang dan hampir tidak bisa kembali ke akal sehat mereka. Apa yang ingin dilakukan Pavilion Surga mengetuk Pavilion? Wakil pemimpin Sekte, cepat, cepat kirim seseorang untuk menghentikan Pavilion of Heaven Knocking Pavilion. Mereka menyerang Sekte Pencarian Abadi dengan ganas. Banyak saudara senior dan junior telah meninggal secara tragis. Kita tidak bisa menahan mereka lagi. Murid yang melaporkan berita tersebut melihat bahwa Siang yang tidak memberikan instruksi apapun dan langsung berteriak. Siang yang mengangkat alisnya dan tersadar. Dia tidak terburu-buru untuk mengatakan apa-apa, tetapi berpikir sejenak. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, Pelindung Zilong, cepat laporkan masalah ini kepada pemimpin Sekte. Selain itu, Tetua, segera kumpulkan semua murid, tetapi jangan berperang melawan Pavilion Surga mengetuk Pavilion. Tunggu sampai sinyal saya, dan saya akan bernegosiasi dengan mereka terlebih dahulu. Jika kita membawa orang ke sini, saya khawatir situasinya akan lepas kendali dan kita akan melawan mereka secara langsung. Meskipun perkembangan Sekte Pencarian Abadi tidak sebaik seperti Pavilion Surga No King Pavilion, kami tidak takut pada mereka. Tetapi jika kedua belah pihak bertarung, tidak peduli siapa yang menang, itu tidak akan menjadi hal yang baik. Apalagi ini adalah wilayah Sekte Pencarian Abadi. Ya, mengerti. Zilong dan Tetua Sekte Pencarian Abadi menanggapi dan segera mundur. Siang yang menarik nafas ringan dan dengan cepat terbang keluar dari Aola Utama. Yang abadi yang diundang tidak terlalu takut, jadi mereka mengikuti mereka satu per satu. Begitu dia meninggalkan Aola Utama, dia bisa mendengar suara ledakan yang berasal dari Sekte Pencarian Abadi. Di kejauhan, ada sejumlah besar murid immortal seking sek di langit. Mereka semua panik dan berlarian seperti lalat tanpa kepala. Langit di belakang mereka tampak terbakar. Itu sangat menakutkan. Siang yang tidak terbang jauh sebelum dia bisa merasakan tekanan mengerikan yang datang dari jauh. Sebagai wakil pemimpin Sekte dari Sekte Pencarian Abadi, kultivasinya secara alami sangat kuat, tetapi dalam menghadapi tekanan ini, dia juga merasakan mati lemas. Merasakan aura ini, ekspresi Siang yang tiba-tiba berubah sedikit. Jika mereka adalah murid biasa dari Pavilion of Heaven Knocking Pavilion, bagaimana mereka bisa memberinya perasaan seperti itu? Dia takut, bahkan tembakan besar pavilion surga Knocking Pavilion telah datang. Mengapa ini terjadi? Itu hanya konflik antara beberapa murid. Bahkan jika itu adalah kesalahan dari immortal seking sek, tidak perlu Heaven Knocking Pavilion melakukan ini, bukan? Siang yang merasa bahwa hal-hal mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Tanpa ragu, dia mempercepat dan bergegas menuju ke arah Pavilion of Heaven Knocking. Saat dia terbang, dia tidak lupa berteriak, berhenti. Semua orang dari Pavilion surga mengetuk, tolong berhenti. Saya adalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Pencarian Abadi, Siang Yang, tolong berhenti. Dia mengaktifkan kekuatan abadi dan suaranya menyebar jauh dan luas. Namun, orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Mereka terus mengejar para murid Sekte Pencarian Abadi yang melarikan diri. Mayat yang terpotong-potong jatuh seperti tetesan air hujan. Sebelum jiwa-jiwa itu bisa melarikan diri, mereka ditangkap dengan erat oleh orang-orang di Heaven Knocking Pavilion dan dipenjarakan di dalam alat sihir mereka. Adegan itu sangat kacau. Mata para anggota Heaven Kouto Pavilion sudah memerah karena pembantaian, dan kemarahan mereka melesat ke langit. Sepertinya sudah tidak ada ruang untuk diskusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Siang Yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi mundur lagi dan lagi. Mereka hanya Sekte Setengah Abadi, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan orang-orang di Pavilion Kouto Surga. Segera, setengah dari Sekte Pencarian Abadi telah jatuh. Genteng semuanya hancur, dan semua orang terbunuh. Orang-orang yang tersisa semua bergerak mundur. Jika ini terus berlanjut, Sekte Pencarian Abadi akan dihancurkan oleh Pavilion Kouto Surga. Apa yang coba dilakukan oleh orang-orang di Heaven Kouto Pavilion? Apakah mereka benar-benar akan menghancurkan Sekte Saya hari ini? Jika mereka bertindak gegabuh tanpa alasan yang baik, mereka akan dipandang sebagai musuh publik oleh seluruh dunia abadi. Pengadilan abadi tidak akan membiarkan mereka pergi. Siang yang mengertakkan gigi dan merenung. Berhenti sebentar. Pada saat ini, teriakan keras datang dari sisi Pavilion Kouto Surga. Saat suara ini muncul, semua murid yang mengejar Pavilion Kouto Surga berhenti. Mereka berdiri berjajar dan melayang di langit. Saat ini, Siang yang berjarak kurang dari 100 meter dari mereka. Tekanan mencekik menyerangnya. Siang yang menanggung tekanan ini dan menaksir orang-orang yang masuk. Baru sekarang dia menyadari bahwa orang-orang yang bergegas ke sini adalah para elit dari Pavilion Kouto Surga. Tidak heran sekte pencarian abadi tidak bisa melawan. Pavilion Kouto Surga benar-benar serius. Para dewa berpakaian putih dan tubuh mereka dikelilingi oleh awan dan kabut. Mata mereka cerah dan penuh ekspresi dan masing-masing dari mereka bersemangat seperti matahari yang terik dan bulan yang cerah. Siang yang mengerutkan kening, tapi dia tidak berani menunjukkan ekspresi yang terlalu jelek. Dia hanya melangkah maju dengan hormat dan menangkupkan tinjunya. Rekan dewa dari Pavilion Kouto Surga, mengapa Anda datang ke sekte pencarian abadi? Apa yang telah dilakukan sekte pencarian abadi untuk menyinggung Pavilion Kouto Surga? Orang-orang di Pavilion Kouto Surga bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Mereka tidak menjawab sama sekali dan tidak ada yang menjawab. Siang yang tertegun dan merasa wajahnya menjadi gelap. Namun, mereka kuat dan dia lemah, jadi dia harus menelan amarahnya. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di antara orang-orang di Pavilion Kouto Surga. Seseorang berjalan keluar dari kerumunan. Siang yang memandangi orang yang berjalan keluar dan wajahnya berseri-seri. Ini Penatua Yuen Luo. Penatua Yuen Luo, suatu kehormatan bagi kami memiliki Penatua Yuen Luo di sini. Siang yang membungkuk pada Yuen Luo. Namun, Yuen Luo mendengus dan berkata dengan suara yang dalam, Siang Yang, jangan coba itu. Pavilion Kouto Surga tidak memiliki hubungan yang baik denganmu. Jangan mencoba mengjilat kami. Kami di sini bukan untuk berbicara omong kosong dengan Anda hari ini, tetapi untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Bukankah Sekte Pencarian Abadi suka memprovokasi Pavilion Kouto Surga? Bukankah Sekte Pencarian Abadi mengatakan bahwa Anda dapat dengan mudah memusnahkan kami? Bukankah Sekte Pencarian Abadi sombong? Bagus. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan Pavilion Kouto Surga. Dengan itu, Yuen Luo melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh. Membunuh. Para ahli Pavilion Surga Kouto di belakang Yuen Luo segera bergegas dan menyerang Siang Yang. Hah! Siang Yang tercengang. Dia mengira Yuen Luo akan bernegosiasi dengannya, tetapi dia hanya menjatuhkan hukuman dan mulai membunuh lagi. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tidak meninggalkan jalan keluar. Yang Abadi sangat marah dan penuh kebencian. Tidak hanya Yuen Luo tidak ingin bernegosiasi dengan Siang Yang, bahkan para murid Pavilion Kouto Surga juga tidak mau. Mereka adalah pembudidaya yang kuat. Namun, orang lemah ini telah memprovokasi dan mempermalukan mereka berkali-kali. Bagaimana mereka bisa mentolerir itu? Bagaimana kebanggaan dan harga diri yang kuat bisa menahannya? Jadi hari ini, mereka memutuskan untuk melawan dan membuktikan kepada pihak lain betapa kuatnya mereka. Siang Yang tidak bodoh. Dia sudah melihat sikap Yuen Luo, tetapi dia tidak tahu apakah pihak lain tidak mau berbicara atau dia tidak mau. Tetapi jika dia tidak melawan sekarang, sekte pencarian Abadi akan benar-benar tamat. Dengan pemikiran itu, Siang Yang mengeluarkan sinyal dan mengirimkannya ke udara untuk memberitahu Zilong di belakangnya. Kemudian, dia memimpin Yang Abadi untuk mundur. Ketika Zilong mendapat berita itu, dia segera memimpin sejumlah besar elit dari sekte pencarian Abadi untuk melawan orang-orang di pavilion Kotao Surga. Pertempuran antara kedua belah pihak segera pecah dan kedua kelompok terkunci dalam pertempuran sengit. Tidak ada yang mengira bahwa sekte pencarian Abadi dan pavilion Kotao Surga akan memiliki dendam seperti itu. Meskipun ini adalah sekte pencarian Abadi dan sekte pencarian Abadi memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah dalam pertarungan antara makhluk Abadi, angka saja tidak berguna. Hanya kekuatan yang kuat yang bisa menentukan hasil dari pertarungan atau bahkan perang. Makhluk Abadi yang kuat dapat menghancurkan jutaan makhluk Abadi dengan satu gerakan. Untuk sekte pencarian Abadi, ada banyak makhluk Abadi yang kuat di pavilion Kotao Surga. Dalam sekejap mata, sebagian besar mayat yang jatuh dari langit berasal dari sekte pencarian Abadi. Zilong memimpin orang-orangnya keluar, dan dalam waktu kurang dari dua jam, jumlah mayat telah berkurang sepertiganya. Melihat ini, si Yang Yang, yang memimpin di belakang, patah hati. Sekte pencarian Abadi telah kalah dalam pertempuran ini. Tidak ada gunanya melanjutkan. Dan setelah ini, perjalanan ke alam setan sejati mungkin akan tertunda. Kenapa jadi begini? Aduh! Si Yang Yang diam-diam menggertakkan giginya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengulurkan tangan dan meraih seorang murid dari sekte pencarian Abadi. Murid itu tertangkap basah dan tertangkap di tangannya. Wajah murid itu penuh ketakutan, dan tubuhnya gemetar. Dia telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Si Yang yang mencengkeram kerah bajunya dan mengeram, mengapa kamu lari? Wakil, wakil pemimpin sekte, kami, kami sama sekali bukan tandingan mereka. Orang-orang di pavilion kautau surga terlalu kuat. Mereka terlalu kuat, kami sama sekali bukan tandingan mereka. Murid itu berteriak dengan suara gemetar. Tapi begitu dia selesai berbicara, Si Yang yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melepaskan lengannya. Ah! Murid itu menjerit sengsara, dan darah menyembur dari lengannya yang patah. Tidak ada yang diizinkan melarikan diri. Kalau tidak, lain kali aku merobek lenganmu, itu bukan lenganmu, tapi kepalamu. Si Yang yang meraung ganas, dan kemudian melemparkan murid itu ke arah pavilion kautau surga, berjuang untukku. Tingkat kultifasinya tinggi, dan kekuatannya luar biasa. Murid itu tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan terlempar ke arah heaven knocking pavilion. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dia terkena seni surgawi yang dilepaskan oleh orang tak dikenal, dan tubuhnya langsung meledak. Kepingan salju bermekaran di langit biru. Melihat ini, para murid dari sekte pencarian abadi menjadi pucat. Mereka tahu bahwa Si Yang yang juga berantakan. Tetapi pada saat ini, mereka tidak punya cara untuk mundur. Jika mereka tidak bertempur sampai mati, mereka hanya akan menunggu kehancuran. Karena orang-orang di pavilion kautau surga tidak berniat untuk membiarkan siapapun dari sekte pencarian abadi pergi. Pertempuran menjadi semakin intens, dan pembunuhan menjadi semakin brutal. Moral dari sekte pencarian abadi benar-benar dihancurkan oleh sarana yang kuat dari orang-orang di pavilion kautau surga. Mereka masih di sini karena mereka percaya bahwa mereka tidak akan mati berikutnya. Orang-orang di heaven kautau pavilion bosan. Setelah membunuh begitu banyak orang, kemarahan mereka telah berkurang. Yuan Luo juga memberi perintah untuk melambat. Kalian semua, berhenti. Pada saat ini, suara khidmat tiba-tiba pencarian abadi. 924. Suara ini seperti tombol jeda, langsung membekukan serangan dari kedua sisi. Meskipun ada kekacauan, suaranya masih nyaring dan jelas. Itu Patriark. Sorakan sukacita datang dari Immortal Seeking Sek. Patriark ada di sini. Sang Patriark akhirnya ada di sini. Kami diselamatkan, Patriark ada di sini, kami pasti diselamatkan. Murid-murid sekte pencarian abadi semuanya sangat bersemangat. Pada saat ini, pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi seperti penyelamat di mata mereka. Penampilannya saat ini memberi orang-orang yang berada di ujung tali mereka secercah cahaya dan harapan. Yuan Luo tidak terburu-buru membiarkan orang-orang dari Pavilion of Heaven knocking menyerang. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Orang-orang dari dua sekte abadi berdiri dengan tenang di atas sekte pencarian abadi, saling berhadapan. Segera, sesosok tiba-tiba muncul di depan sekte pencarian abadi, di depan si yang yang. Orang ini sepertinya muncul begitu saja, tanpa peringatan apapun. Banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi bagaimana dia sampai di sini. Namun, begitu dia muncul, seluruh sekte pencarian abadi berlutut dengan satu lutut dan berteriak, salam, patriark. Suara mereka sangat saleh. Ini adalah keyakinan mereka pada banyak orang. Yuan Luo memiringkan kepalanya dan menatap keberadaan yang berdiri di depan sekte pencarian abadi. Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dengan rune emas di sekujur tubuhnya. Ekspresinya husuk, memancarkan aura keagungan bahkan tanpa marah. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, memancarkan aura transcendent. Hanya dengan berdiri di sana, dia memberikan perasaan menyatu dengan langit dan bumi. Ini adalah patriark dari sekte pencarian abadi, pemimpin tertinggi sekte tersebut. Namun, menghadapi orang seperti itu, Yuan Luo tidak menunjukkan rasa hormat. Dia masih sombong dan marah. Penatua Yuan. Pada saat ini, patriark imortal seking sekte berbicara. Suaranya sangat magnetis. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang dari pavilion of heaven knocking ke immortal seking sekte? Apakah Anda berencana untuk menghancurkan sekte pencarian abadi? Tidak saat ini. Yuan Luo berkata dengan tenang, hari ini, kita di sini hanya untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak, bagaimana pavilion surga mengetuk mempertahankan martabatnya di masa depan? Skor berapa? Sekte pencari abadimu telah membunuh orang-orangku berkali-kali. Yuan Luo menggeram. Kemarahan dalam suaranya sulit untuk ditahan. Kata-katanya mengejutkan siang yang dan yang lainnya. Apa maksudmu? Apakah ada orang dari sekte pencarian abadi saya yang pernah melakukan hal seperti itu? Dan mengapa dia membunuh orang-orang di heaven knocking pavilion Anda? Sekte master immortal seking bertanya. Bagaimana saya tahu? Yuan Luo mendengus dingin. Suaner melambaikan tangannya, dan beberapa murid berjalan keluar dari kerumunan murid heaven knocking pavilion. Murid-murid ini bahkan membawa seutas jiwa mereka saat mereka berdiri di belakang Yuan Luo. Chen Xing, jangan takut. Ceritakan padaku semua yang terjadi. Yuan Luo menggeram. Chen Xing mengangguk dan segera menunjuk ke orang-orang dari sekte pencarian abadi, berteriak, ya, tetua. Karena apa yang terjadi di kerajaan Ziyue, kami dikirim ke sekte pencarian abadi sebagai utusan untuk meminta penjelasan dari mereka. Namun, begitu kami memasuki air terjun awan putih, kami diserang oleh orang-orang dari sekte pencarian abadi tanpa penjelasan apapun. Saudara muda terbunuh, dan kami harus melarikan diri untuk hidup kami. Orang-orang dari sekte pencarian abadi hanyalah terlalu sombong. Mereka tidak hanya menghina kami, tetapi mereka juga menghina sekte kami. Mereka bahkan mengancam akan, mencaplok heaven knocking pavilion kami, untuk menjadi penguasa dunia abadi. Chen Xing mendapat dukungan Yuan Luo, jadi dia tidak takut dengan master sekte pencarian abadi. Memikirkan kembali ketakutan dan penghinaan hari itu, dia dipenuhi dengan kemarahan. Meskipun apa yang dia katakan adalah kebenaran, dia tidak bisa tidak melebih-lebihkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di heaven knocking pavilion langsung marah. Amarah yang baru saja reda melonjak lagi. Niat membunuh semua orang sangat kuat, dan mereka tidak sabar untuk bergegas dan melawan orang-orang dari sekte pencarian abadi. Di sisi lain, orang-orang dari sekte pencarian abadi semua memiliki ekspresi jelek. Mereka semua tahu bahwa masih ada celah antara Immortal Sacking Sack dan heaven knocking pavilion. Bagaimana mungkin ada orang sombong di sekte yang berani memprovokasi mereka dengan begitu sombong? Kamu Chen Xing, kan? Tatapan Sekmaster Immortal Sacking Sack jatuh pada Chen Xing. Itu aku. Chen Xing tidak berani menatap mata Sekmaster Immortal Sacking Sack. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Izinkan saya bertanya, apakah Anda yakin apa yang Anda katakan adalah kebenaran? Jika kamu berpikir bahwa apa yang aku katakan salah, kamu dapat bertanya kepada saudara junior di sampingku. Mereka semua adalah orang-orang yang pergi bersamaku ke sekte pencarian abadi. Dan yang satu ini, tubuh yang satu ini dihancurkan oleh orang-orangmu. Chen Xing menunjuk ke jiwa di sampingnya. Mengapa kamu pergi ke sekte pencarian abadiku? Apa masalahnya? Sekte Master Immortal Sacking Sack bertanya lagi. Ini tentu saja masalah pulau abadi bulan ungu. Orang-orangmu membunuh seseorang dari sekteku di negara abadi bulan ungu dunia bela diri tertinggi. Bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Oh. Sek Master Immortal Sacking Sack menoleh untuk melihat siang yang dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kita telah mengirim seseorang ke ultimate Marsial World baru-baru ini? Tidak. Siang yang menganggup tanpa ragu. Karena tidak ada yang dikirim, apakah ada yang meninggalkan sekte dan dunia abadi tanpa izin? Selain itu, tidak ada yang diizinkan meninggalkan sekte tanpa izin. Ini aturannya. Karena tidak ada yang meninggalkan sekte, lalu semua orang dari Heaven Knocking Pavilion, bagaimana Anda bisa yakin bahwa masalah ini terkait dengan kami? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa orang yang membunuh Anda berasal dari sekte pencarian abadi saya? Apakah Anda punya bukti? Sekte Master Immortal Sacking Sack bertanya. Ini. Orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion berada dalam dilema. Wajah Yuan Luo menjadi gelap dan berkata dengan suara rendah, bahkan jika kita tidak memiliki bukti mengenai masalah kerajaan si Yue, lalu bagaimana dengan masalah utusan yang dibunuh? Bagaimana Anda akan menjelaskan ini kepada kami? Saksi dan korban semuanya ada di sini, apa yang harus Anda katakan? Pengadilan abadi tidak akan melindungi Anda dalam masalah ini. Master Sekte Wei, jangan bilang aku tidak memberimu wajah. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan hari ini, saya khawatir pertempuran ini tidak akan berakhir dengan mudah. Saat kata-kata ini jatuh, orang-orang di sekitar dari sekte pencarian abadi semuanya mulai panik. Apakah ini sikap Heaven Knocking Pavilion? Jika mereka terus bertarung, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi sekte pencarian abadi. Pavilion Knocking Surgamu pasti memiliki banyak orang. Akhirnya, kesabaran Sek Master Immortal Seeking Sek telah mencapai batasnya. Dia mengangkat matanya yang cerah dan menatap Yuan Luo di kejauhan. Suaranya menjadi semakin husuk, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekte setengah abadi saya mudah diganggu? Saya hanya ingin mencari keadilan. Tetapi Anda tidak memiliki bukti fisik, hanya seorang saksi, dan orang ini juga dari Heaven Knocking Pavilion Anda. Sebenarnya, dia tidak dihitung sebagai saksi. Apalagi hal ini penuh dengan keraguan dan membingungkan. Bagaimana Anda bisa sampai pada suatu kesimpulan? Jika seseorang mengebak kita, bagaimana kita bisa membersihkan nama kita? Yuan Luo mendengar ini dan terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekte pencarian Master Sekte Abadi, hanya untuk melihat bahwa matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan ekspresinya sangat serius. Melihat ini, Yuan Luo tahu bahwa Sekte Pencarian Abadi Master Sekte telah memutuskan untuk bertarung melawan Pavilion Mengetuk Surga. Sebelumnya, orang-orang dari Pavilion of Heaven Knocking mampu membunuh mereka seperti pisau panas yang memotong mentega, mengalahkan orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi, tapi itu hanya karena efek serangan mendadak. Lagi pula, orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi tidak mengharapkan orang-orang dari Pavilion Surga Mengetuk untuk menyerang. Namun, segalanya berbeda sekarang. Pemimpin Sekte dari Sekte Pencarian Abadi secara pribadi telah keluar, dan pasir yang berserakan memiliki pilar pendukung. Selain itu, ini adalah basis dari Sekte Pencarian Abadi. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika mereka menang, Heaven Knocking Pavilion akan menderita kerugian besar. Keuntungan tidak akan menebus kerugian. Lalu apa yang Master Sekte Wei rencanakan? Kata Yuan Luo. Banyak orang tahu bahwa dia tidak ingin membuat hal-hal terlalu besar. Meskipun dia benar dan pengadilan abadi menutup mata, jika keadaan menjadi tidak terkendali, pengadilan abadi tidak akan acuh-ta'acuh. Jika Anda dapat menemukan orang yang membunuh Heaven Knocking Pavilion Anda, saya bersedia menyerahkan murid itu ke Heaven Knocking Pavilion, dan memberikan kompensasi atas semua kerugian Anda. Sekte Pencarian Abadi Master Sekte berkata dengan acuh-ta'acuh, tetapi jika Anda tidak dapat menemukannya, jika semua ini hanya omong kosong tanpa dasar, maka saya pikir Sekte Anda harus memberikan keadilan kepada orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi saya yang meninggal. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Yuan Luo segera mendengus. Aku jamin kamu tidak akan bisa keluar dari Sekte Pencarian Abadi. Sek Master Immortal Seeking Sek berkata dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim. Kamu memiliki kepercayaan diri itu. Untuk melindungi Sekte, aku hanya bisa memilih untuk melawanmu sampai mati. Kata-kata Sek Master Immortal Seeking Sek langsung. Yuan Luo baru sadar setelah mendengar bahwa dia telah memaksa sekelompok orang ini ke sudut. Jika Sekte Pencari Abadi masih ingin memantapkan dirinya di dunia abadi. Dia, Sekte Pencari Abadi hari ini, atau Sekte Pencari Abadi akan berantakan. Yuan Luo menatap tajam ke arah Wei Zhongzu untuk waktu yang lama sebelum dia menganggup dan memilih untuk menyerah. Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan membiarkan murid-murid yang dia niaya ini mengidentifikasi pelakunya. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Sek Master Immortal Seeking Sek menganggup, sedikit kelegaan di matanya yang cerah. Jika kamu sengaja menyembunyikan pelakunya, aku akan membantumu. Sek Master Immortal Seeking Sek berkata dengan sungguh-sungguh. Guru Sekte, Orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi berteriak. Tetapi Master Sekte telah membuat keputusan, dan yang lain tidak dapat mengubahnya. Mudah. Yuan Luo menganggup, lalu berteriak pada Chen Xing, kalian, pergi dan kenali pelakunya. Setelah Anda menemukan pelakunya, segera bawa mereka. Iya. Chen Xing menganggup, lalu terbang dengan tiga orang yang tersisa menuju Sekte Pencarian Abadi. Orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi semuanya berkumpul di sini. Mereka padat di mana-mana. Namun, Yang Abadi memiliki penglihatan yang sangat bagus. Meskipun ada begitu banyak orang di sini, mata mereka menyapu dengan sangat cepat. Mereka bisa mengingat setiap wajah hanya dalam sekejap. Tetapi setelah satu putaran, Chen Xing dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa pelakunya tidak ada di antara kerumunan. Apa yang salah? Apakah Anda menemukannya? Siang yang bertanya. Ini. Wajah Chen Xing dipenuhi keringat saat dia terbang mengelilingi kerumunan, mencari kemana-mana. Mungkinkah dia ada di antara orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi yang dibunuh olehmu? Tidak. Kami sudah memeriksanya. Lalu apakah kamu menemukannya atau tidak? Orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi menjadi tidak sabar. Pria Chen Xing ini sudah mencari tiga kali, tetapi tidak berhasil. Sepertinya dia bukan dari Immortal Seeking Sek. Semua ini hanya lelucon yang diarahkan oleh kalian. Sek Master Immortal Seeking Sek berbicara. Ekspresi Yuan Luo sedikit berubah. Dia menatap Chen Xing dan menggeram. Chen Xing, Apakah Anda yakin orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi yang menyerang Anda? Anda sebaiknya melihat baik-baik. Jika bukan Anda yang menyebabkan kesalahpahaman ini, maka Anda akan menjadi pendosa dari Heaven Knocking Pavilion. 925 Mendengar ini, Chen Xing hanya bisa gemetar. Dia menoleh ketiga saudara muda lainnya dan bertanya dengan suara rendah, Apakah kamu sudah menemukan dua orang yang menyerang kita? Tidak. Tidak, kakak senior, kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Aku sudah memeriksa orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi yang kita bunuh, dan kedua orang itu tidak ada di antara mereka. Dua orang yang kita lihat berasal dari Immortal Seeking Sek, kan? Itu benar, saya kira Sekte Pencarian Abadi pasti menyembunyikan mereka. Tetapi jika mereka bersembunyi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetua Yuan, Anda tidak dapat mengambil tindakan karena ini. Jika tidak, itu akan melanggar aturan pengadilan abadi. Jika Sekte menderita kerugian, kita akan hancur. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak dapat menemukan mereka, apalagi pengadilan abadi, Sekte kita akan kehilangan muka, dan kita harus menanggung akibatnya. Apa yang harus kita lakukan, kakak senior? Jangan panik. Chen Xing memutar matanya dan berkata dengan suara rendah, karena Sekte Pencarian Abadi telah menyembunyikan mereka, itu berarti masalah ini ada hubungannya dengan Sekte Pencarian Abadi. Untuk satu sen, untuk satu pon, untuk satu pon. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan Sekte Pencarian Abadi. Semuanya sama. Mendengar ini, tiga lainnya langsung mengerti apa maksud Chen Xing. Namun, tidak ada pilihan lain. Setelah berpikir sejenak, mereka mengangguk setuju. Melihat ini, Chen Xing tidak ragu lagi. Dia berbalik dan berpura-pura mencari mereka. Yang lain juga berpura-pura mencari mereka. Mata semua orang tertuju pada mereka, terutama mata Chen Xing. Chen Xing berjalan mengelilingi kerumunan Sekte Pencarian Abadi. Tiba-tiba, dia berteriak kegirangan, aku menemukannya, ini dia, ini orangnya. Itu dia, tetua, orang inilah yang menyerang kita. Dia menunjuk ke arah seorang murid Sekte Pencari Abadi yang berkulit gelap dan tampak jujur dan berteriak. Bawa dia keluar. Yuan Luo segera berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua ahli dari Heaven Knocking Pavilion bergegas keluar dari samping. Mereka bergegas ke kerumunan Immortal Seeking Sek dengan kecepatan kilat dan menangkap Ria yang ditunjuk oleh Chen Xing. Pemimpin Sekte Pencarian Abadi tidak menghentikan mereka. Orang itu nyaris tidak bereaksi sebelum dia dibawa ke tengah-tengah dua Sekte. Baru kemudian dia sadar. Mendengar kata-kata Chen Xing, murid dari Sekte mencari keabadian itu sangat ketakutan hingga hampir jatuh dari langit. Dia buru-buru berteriak, Aku tidak bersalah. Aku tidak. Aku bukan orang yang mencegat mereka. Aku bahkan tidak mengenal mereka. Penatua Yuan, tolong selidiki dengan jelas. Pemimpin Sekte, selamatkan aku. Namun, kata-katanya tidak berpengaruh sama sekali. Penjahat mana yang mau mengakui kesalahannya? Yuan Luo mendengus dingin dan menoleh ke Sekte Pemimpin Abadi mencari, Pemimpin Sekte Wei, apalagi yang ingin kamu katakan. Orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi semua menoleh untuk melihat Pemimpin Sekte Pencarian Abadi, menunggu jawabannya. Beberapa orang dari Sekte Pencarian Abadi segera berdiri dan berteriak, Master Sekte, Saudara Mudaliu ini benar-benar tidak bersalah. Dia telah menjaga ruang tungkupil bersama kami selama beberapa hari terakhir dan tidak pergi sama sekali. Ada tidak mungkin dia akan pergi dan membunuh orang dari Heaven Knocking Pavilion. Itu benar Pemimpin Sekte, terlebih lagi, dia tidak memiliki kultivasi semacam itu, dia hanya berada di puncak Spirit Sage. Bagaimana dia bisa membunuh orang-orang itu? Saya pikir kultivasi orang-orang itu jauh lebih tinggi daripada kultivasi Saudara Mudaliu. Selain itu, Saudara Mudaliu tidak memiliki permusuhan dengan mereka, mengapa dia ingin membunuh mereka? Pemimpin Sekte bijaksana. Kata-kata orang-orang ini membuat semua orang bingung. Jika murid bermarga Liu ini tidak bersalah, bukankah itu berarti Chen Xing secara acak menunjuk jari? Kemungkinan ini sangat tinggi. Lagi pula, Heaven Knocking Pavilion membutuhkan jalan keluar, dan Chen Xing juga perlu melindungi hidupnya sendiri. Jika dia tidak dapat menemukan orang tersebut, maka dia tidak akan dapat menjelaskan dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang di sini, bagaimana mungkin mereka membiarkannya membuat keributan. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Master Sekte Wen Xian berada di luar dugaan semua orang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena kamu telah menemukan orang itu, maka, aku akan menyerahkannya kepadamu. Selain itu, sebagai permintaan maaf, saya akan memilih kumpulan harta dan pil ajaib lainnya untuk ditawarkan ke Heaven Knocking Pavilion sebagai kompensasi untuk masalah ini. Pemimpin Sekte Wen Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, semua orang di Sekte pencarian abadi tercengang. Sekte, pemimpin Sekte, ini, Penatua Yuan, bagaimana menurutmu? Pemimpin Sekte Wen Xian mengabaikan kata-kata para murid dan bersikeras. Bagus. Yuan Luo menganggup puas. Pemimpin Sekte Wen Xian telah membuat konsesi, dan dia harus mundur. Kenapa dia masih begitu sombong? Orang-orang dari Sekte pencarian abadi bukanlah orang bodoh. Sebagian besar dari mereka tahu bahwa pemimpin Sekte mereka berencana untuk menjaga perdamaian. Mengesampingkan apakah murid dengan nama keluarga Liu tidak bersalah, bahkan jika dia tidak membunuh orang-orang di Heaven Knocking Pavilion, pemimpin Sekte tidak akan peduli padanya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah meminta orang-orang di Heaven Knocking Pavilion untuk pergi. Oleh karena itu, murid bermarga Liu itu harus dikorbankan. Itu akan menjadi yang terbaik. Pemimpin Sekte Wen Xian berkata dengan acuh tak acuh, saya akan menyerahkan orang itu kepada Anda. Selain itu, saya akan membiarkan Xiang yang bertanggung jawab atas kompensasi. Tiga hari kemudian, dia secara pribadi kompensasi ke Heaven Knocking Pavilion. Pemimpin Sekte Wen benar dan masuk akal. Kamu memang layak menjadi pemimpin Sekte. Yuan Luo mengagumimu. Yuan Luo tersenyum sedikit, tapi senyumnya agak aneh. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, karena kesalahpahaman telah diselesaikan, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Karena itu, dia berbalik dan terbang ke langit, meninggalkan Sekte Pencarian Abadi. Murid lain dari Heaven Knocking Pavilion juga bergerak, terbang bersama Yuan Luo. Berkas cahaya melesat melintasi langit, seperti hujan meteor. Kepergian orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion menandai akhir resmi dari konflik antara kedua Sekte tersebut. Tentu saja, yang disebut akhir ini hanyalah hasil dari penyerahan yang lemah kepada yang kuat. Pemimpin Sekte Wen Sian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menarik pandangannya dari langit. Orang-orang di Heaven Knocking Pavilion pergi satu demi satu. Murid bermarga Liu itu masih berteriak-teriak, berteriak, saya tidak bersalah. Tapi tidak peduli seberapa keras suaranya, seolah-olah itu tidak sampai ke telinga Master Sekte Pencarian Abadi. Segera, murid bermarga Liu dibawa pergi, dan orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion juga pergi. Orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi menghela nafas lega, tetapi lebih banyak orang memiliki ekspresi serius. Terutama para murid yang menjaga ruang tungkupil dengan murid bermarga Liu. Mereka semua menundukkan kepala, memikirkan sesuatu. Apa yang terjadi hari ini bukanlah masalah besar. Kamu tidak perlu mengingatnya. Pemimpin Sekte Wen Sian berkata dengan suara rendah, semuanya, cepat bersihkan gerbang gunung, rapikan genteng, perbaiki batas, dan bangun kembali Sekte Pencarian Abadi. Pergilah. Ya. Beberapa dari mereka berteriak dan terbang ke depan Sekte Pencarian Abadi. Siang yang terbang mendekat dan menangkupkan tinjunya ke pemimpin Sekte Wen Sian. Pemimpin Sekte, kamu baru saja melupakan sesuatu. Apa itu? Pemimpin Sekte Wen Sian bertanya dengan acuh-ta'acuh. Jiwa para murid yang telah meninggal. Siang yang berkata, ketika orang-orang dari Heaven Knocking Pavilion menyerang, mereka membunuh untuk masuk. Elit Sekte kami pergi ke gerbang gunung untuk melawan, tetapi sayangnya, mereka dimusnahkan. Jiwa para murid ini dipenjarakan dalam harta sihir dari pavilion mengetuk surga. Pemimpin Sekte Wen Sian seharusnya meminta mereka untuk mengembalikan jiwa. Pemimpin Sekte Wen Sian menggelengkan kepalanya. Kembalikan. Jadi bagaimana jika kita mengembalikan jiwa? Siang yang tertegun saat mendengarnya. Tubuh manusia adalah tubuh utama yang menyimpan kultivasi. Bahkan jika tubuh dihancurkan, jiwa tidak mati. Meskipun itu bukan kematian yang sebenarnya, bahkan jika tubuh direkonstruksi dan jiwa digunakan untuk membangkitkan, orang itu adil. Orang biasa, mereka tidak lagi memiliki kultivasi sebelumnya. Dengan kata lain, bahkan jika kita mendapatkan jiwa kembali, kita hanya akan mendapatkan beberapa orang biasa. Apa gunanya itu? Apalagi, apa yang harus kita lakukan jika dikembalikan? Merekonstruksi tubuh. Dengan begitu banyak jiwa, ini adalah proses yang membosankan yang akan menghabiskan banyak uang. Keuntungan tidak menebus kerugian. Pemimpin Sekte Wen Sian berkata dengan acuh-ta'acuh. Seberapa kejam kata-kata itu. Mendengar itu, siang yang menyadari dan menangkupkan tinjunya lagi. Pemimpin Sekte Wen Sian benar. Saya berpandangan pendek. Ini memang tidak baik untuk perkembangan sekte. Namun, jiwa adalah bahan yang bagus untuk memurnikan harta sihir. Master Sekte pencari abadi merenung sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, siang yang, tiga hari kemudian, ketika Anda pergi untuk menawarkan barang-barang Anda, Anda dapat mencoba untuk meminta jiwa-jiwa ini. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda sebagai hadiah. Anda dapat menggunakannya jika Anda mau. Siang yang sangat gembira dan dengan cepat menangkupkan tinjunya. Terima kasih, pemimpin Sekte. Lakukan dengan baik. Sekte pencarian abadi tidak akan selalu diintimidasi oleh orang lain. Suatu hari, kita akan mengembalikan apa yang kita lakukan hari ini ke Heaven Knocking Pavilion. Pemimpin Sekte Wen Sian mendengus dan berbalik, ingin kembali ke tempat kultivasinya. Siang yang membungkuk lagi. Sekte. Pemimpin Sekte. Berita buruk. Pemimpin Sekte. Saat itu, tangisan mendesak tiba-tiba datang dari depan. Siang yang dan pemimpin Sekte Wen Sian melihat ke arah suara itu dan melihat seorang murid Sekte pencari abadi terbang dengan panik. Apa yang sedang terjadi? Siang yang bertanya dengan suara berat. Murid itu menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya, berkata dengan suara gemetar, pemimpin Sekte, ada banyak dewa. Banyak dewa membunuh jalan mereka. Mereka berada di luar gerbang gunung. Mereka membunuh untuk masuk. Lebih banyak dewa yang membunuh di jalan mereka. Siang yang tertegun. Ekspresi Sekte pemimpin Wen Sian sangat jelek. Apa yang dilakukan Sekte pencarian abadi hari ini? Mengapa orang datang untuk menimbulkan masalah lagi dan lagi? Apakah seseorang dari Heaven Knocking Pavilion? Tidak. Lalu siapa itu? Aku. Aku juga tidak tahu. Huff. Tampaknya jika Sekte pencarian abadi tidak menunjukkan kekuatannya hari ini, mereka akan memandang rendah kita. Pemimpin Sekte Wen Sian dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia sepertinya berencana untuk membangun kekuatannya. Pemimpin Sekte Wen Sian, Siang Yang, dan beberapa elit Sekte pencarian abadi terbang ke depan, langsung menuju gerbang gunung. Murid yang melaporkan berita itu juga mengikuti di belakang. Namun, tidak lama setelah pemimpin Sekte pencarian abadi terbang ke depan, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari belakangnya. Dengan kecepatan kilat, itu langsung mencengkeram lehernya dan dengan pemimpin Sekte dari Sekte pencarian abadi sangat terkejut. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa murid yang telah melaporkan sebelumnya mengangkat pedang hitam pekat tinggi di udara, menusuk langsung ke jantungnya.